Kalian tau gak, dengan adanya teknologi AI, sekarang kalian bisa gerakin wajah orang kayak gini. Kalian bisa lihat foto wajah orang bisa kalian gerakin sesuai dengan yang kalian mau. Dan ini caranya itu gampang banget. Kalian gak perlu ngedit video pake software yang canggih, karena sekarang sudah ada AI yang bisa langsung kalian pakai. Jadi kalian tinggal upload aja foto wajah yang mau kalian gerakin, terus kalian upload gerakan wajahnya dan nanti kalian bisa bikin videonya. Nah, cara ini bisa kalian pakai untuk menggerakan wajah orang, menggerakan foto lama biar hidup lagi, menggerakan karakter anime, karakter kartun, atau mungkin yang lainnya. Nah, terus gimana sih cara bikinnya? Di video ini kita bakal bahas tutorial lengkapnya untuk menggerakan wajah kayak tadi. Kita bakal bahas dua cara sekaligus yang bisa kalian pakai. Jadi kalau kalian pengen coba, kalian bisa simak video ini sampai habis ya, oke? Mari kita masuk ke tutorialnya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, disini saya mau disclaimer dulu kalau video ini tujuannya untuk edukasi dan hiburan. Jadi pastiin kalian pakai cara ini untuk hal yang positif dan gak ngerugiin orang lain ya, oke? Mari kita lanjut. Disini kita ada dua cara yang bisa kalian pakai. Cara yang pertama kita bakal manfaatin Google Collab. Kemudian cara yang kedua kita bakal manfaatin salah satu website yang keren ini. Nah, kedua cara ini bisa kalian pakai di HP ataupun di PC. Saya udah cobain di HP bisa dan di PC juga bisa. Jadi kalian tinggal ikuti aja cara yang pertama dan cara yang kedua. Terus kalian nanti tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama. Untuk cara yang pertama ini, kita bakal manfaatin Google Collab. Untuk masuk ke fitur Google Collab-nya, kalian tinggal buka browser. Terus kalian ketik kayak gini. Google Collab Portrait Jupiter. P-O-R-T-R-I-T Jupiter. Kalian bisa ikuti kayak gini ya. Kalau udah, kalian tinggal klik cari atau enter. Nah, terus disini kalian bisa pilih Google Collab yang judulnya kayak gini ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini dia tampilan dari fitur AI-nya. Disini kalian bisa lihat beberapa kodingan dan disini juga ada linknya untuk mengarahkan ke bagian kodingnya. Nah, tapi tenang aja karena disini kalian nggak perlu pusing mikirin kodingannya. Karena kan disini kita mau pakai AI, bukan mau bikin AI. Langkah pertama untuk pakai AI ini, kalian bisa klik di bagian Runtime ini. Terus disini kalian bisa pilih yang Change Runtime Type. Nah, kalian bisa atur settingannya kayak gini ya. Kalau sudah, kalian tinggal klik Save. Kemudian disini kalian bisa klik ikon titik 3 yang ada di sebelah sini. Kalian bisa klik terus disini kalian bisa koneksikan dengan servernya. Kalian bisa klik aja di bagian yang ini ya. Kemudian disini kalian tinggal tunggu aja sampai proses koneksinya selesai. Nah, kalau udah muncul ikon centang hijau kayak gini, artinya kalian udah berhasil connect ke servernya. Dan sekarang saatnya kita jalankan AI-nya. Disini kalian tinggal klik ikon play yang ada di sebelah sini ya. Terus kalau muncul kayak gini, kalian tinggal klik aja Run Unwoy. Kemudian disini kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia kalau prosesnya udah berhasil, harusnya muncul ikon centang hijau di sebelah sini. Kemudian disini kita bakal upload gambar wajahnya dan juga gerakan wajahnya. Kalian tinggal klik aja di ikon file ini, terus kalian tinggal klik di bagian yang upload ini. Dan kalian bisa pilih gambar wajahnya. Disini saya udah siapin ini ya. Kalau kalian pengen cobain pake gambar ini, kalian bisa download aja lewat link yang ada di deskripsi video ya. Nah, ini kalian tinggal klik open aja dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kalau sudah terupload, harusnya muncul filenya disini ya. Nah, terus kita bakal upload gerakan wajahnya. Kalian tinggal klik lagi di bagian upload ini dan pilih gerakan wajahnya. Disini saya udah siapin gerakan wajah ini ya. Kalau sudah tinggal klik open dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kalian bisa lihat proses uploadnya di sebelah bawah ini ya. Nah, kalau sudah berhasil terupload, kita bakal ubah nama filenya dulu. Kalian tinggal klik aja ikon titik 3 di sebelah foto wajahnya ini. Terus kalian pilih yang rename file. Kemudian kalian bisa ganti namanya jadi satu kata aja secara bebas. Yang penting itu gak ada spasinya. Disini saya ganti namanya jadi foto aja ya. Kalau sudah, kita bakal ganti nama yang satunya lagi. Kalian tinggal klik ikon titik 3 ini dan pilih yang rename file. Terus kalian bisa ganti namanya jadi satu kata aja. Disini saya ganti namanya jadi nama video aja ya. Yang penting itu gak ada spasinya. Nah, sekarang kita udah punya foto wajahnya dan juga gerakan wajahnya. Dan kita juga udah ganti namanya jadi satu kata aja. Nah, kemudian disini kalian bisa klik ikon titik 3 di sebelah fotonya ini. Terus kalian bisa pilih yang copypad. Nah, copypad ini artinya kita salin lokasi dari filenya ya. Disini kalian bisa seleksi teksnya dari simbol garis miring ini sampai ke .gpk ini. Kalau sudah diseleksi kayak gini, kalian tinggal tempel aja lokasi file yang tadi kita salin. Kalian tinggal klik aja Ctrl V pada keyboard. Kemudian yang gerakan wajahnya juga sama. Kalian tinggal klik titik 3 ini dan pilih yang copypad. Terus kalian bisa seleksi yang di sebelahnya ini. Terus kalian tinggal tempel teksnya. Kalian tinggal klik Ctrl V pada keyboard. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal klik ikon play yang ada di sebelah sini ya. Kemudian kita tinggal tunggu aja beberapa saat. Nah, ini kalau prosesnya udah berhasil nanti bakal muncul ikon centang hijau kayak gini. Disini juga ada keterangan waktunya ya, yaitu tadi prosesnya sekitar 2M atau 2 menitan. Terus pastikan juga disini udah ada keterangan kayak gini ya, jadi gak ada errornya. Kalau disini ada errornya bisa jadi karena servernya memang lagi error. Atau mungkin gambar wajah yang kita upload itu gak kelihatan jelas, jadi gak terdeteksi wajahnya. Nah, disini kalau kalian udah berhasil, kalian tinggal download aja videonya. Caranya kalian bisa klik di bagian live portrait ini ya, terus kalian bisa pilih yang animation. Nah, ini dia hasil dari videonya. Kalian tinggal download aja dengan cara klik ikon titik tiga ini dan pilih download. Dan kurang lebih hasilnya itu kayak gini. Nah, itu tadi cara yang pertama ya. Kalau kalian udah berhasil, selamat kalian udah berhasil bikin videonya. Tapi coba kalian lihat cara yang kedua, karena cara kedua ini caranya lebih gampang daripada cara yang pertama. Atau mungkin tadi kalian malah belum berhasil. Kalau belum berhasil, tenang aja karena sekarang kita bakal bahas cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini caranya lebih gampang daripada yang tadi. Tapi disini memang ada sedikit kekurangan yang nanti kita bakal bahas. Nah, jadi cara kedua ini kita bakal manfaatin website yang namanya adalah Live Portrait. Untuk masuk ke websitenya, kalian tinggal buka browser. Terus disini kalian bisa ketik kayak gini, liveportrait.org. Pastikan kalian nulisnya udah sesuai ya. Kalau udah, kalian tinggal klik enter atau cari. Nah, ini dia tampilan website yang bisa menggerakkan wajahnya. Disini kalian bisa login akun dulu dengan cara klik ikon sign in yang ini. Terus kalian bisa pilih yang login with google. Nah, kalau sudah berhasil login, kalian tinggal klik aja yang get start yang ini. Nah, kemudian disini kalian bisa scroll ke bawah. Nah, disini kalian tinggal upload aja foto wajahnya dan juga gerakan videonya. Kalian bisa upload foto wajahnya di sebelah kiri ini ya. Kemudian kalian bisa upload videonya juga. Atau disini kalian juga bisa pakai contoh yang ada di bawah ini ya. Kalau sudah ter-upload, kalian tinggal scroll ke bawah. Terus disini kalian tinggal klik animate dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia hasilnya udah jadi. Kalian tinggal coba play aja. Kemudian kalau mau download videonya, kalian tinggal klik kanan dan pilih save video. Atau bisa juga kalian tinggal klik ikon download yang ada di sebelah sini ya. Nah, hasil video dari website ini itu kualitasnya sama aja kayak website yang sebelumnya. Nah, tapi kekurangannya di website ini tuh kadang kalau lagi banyak yang pakai websitenya, kalian itu perlu nunggu beberapa saat. Jadi kalau websitenya lagi rame, kadang kita perlu nunggu beberapa saat baru kita bisa pakai fiturnya lagi. Selain itu, walaupun sekarang websitenya masih gratis, tapi bisa jadi suatu saat bakal diubah menjadi berbayar. Nah, intinya kalian tinggal pilih aja mana website yang paling cocok buat kalian. Karena masing-masing websitenya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu dia caranya gerakin foto wajah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya mungkin kalian bakal tertarik dengan video yang muncul di layar ini ya. Di situ saya nunjukin gimana caranya mengubah foto yang diam menjadi video yang bergerak, oke? Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.